Al-Quran Al-Fatihah Timbangan amal itu benar adanya Benar adanya Allah berfirman Dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil Untuk hari kiamat Dan Allah berfirman Maka barang siapa Timbangan-timbangan amalnya berat Maka merekalah Orang-orang yang berbahagia Orang-orang yang beruntung Dan barang siapa Timbangan amalnya menjadi ringan Dan seterusnya Ayat seterusnya Pokok keempat ya lah Eh salah ya Wajuhu Wajuhu ceritanya Atau nalarnya Timbangan amal itu bagaimana Iyalah Bahwa Allah Ta'ala Menciptakan Di lembaran-lembaran amal Perbuatan manusia itu Allah menciptakan timbangan Sesuai dengan Tingkatan-tingkatan Tingkatan-tingkatan amal manusia Menurut pandangan Allah Maka Ukuran-ukuran Amal Amal perbuatan Manusia Hamba-hamba Allah Jin dan manusia Itu nanti setelah ditimbang Akan diketahui Akan disadari oleh Hamba-hamba itu Sehingga Akan terasa kepada mereka Keadilan Allah Di dalam memberi Siksaan Atau Kebaikan Allah Di dalam Mengampuni Dan Melimpat gandakan Pahala Al-asul 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 Al- 급 Al-asul Al- As Al-AL Al-Asul Al-as ext Al-asul surat itu adalah sebuah titian yang dibentangkan oleh Allah di punggung jahannam di atas jahannam yang mana titian ini lebih tipis daripada satu rambut dan lebih tajam daripada pedang Allah berfirman maka giringlah mereka mereka manusia dan jin itu ke titian jahim neraka jahim dan hentikan mereka sebab mereka akan ditanyakan amal perbuatan mereka adanya titian di atas gunung jahannam itu adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang wajar tidak janggal menurut akal maka wajib kita mempercayainya sebab Allah yang maha kuasa untuk membuat burung-burung itu terbang di angkasa itu mampu juga Allah menciptakan membuat manusia itu bisa berjalan di atas titian itu tidak ada yang janggal semuanya bisa saja terjadi kemudian ada ada ketentuan ayat maka wajib kita percaya yang maha ala'uddat dalilun ala'anha makhlukatun fa'yijibu ijra'uhu ala'adzahiri izzil istihara tufihi izzil istihara tufihi wa la'aqalu la'fi'a fa'idata fi'khalqi ha'ima qabla yaumil jasa'i la'in Allah Ta'ala la'is'alu amma yuf'alu wa'hum yuf'alun pokok ke enam ialah bahwa mempercayai bahwa syurga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala buktinya Allah berfirman dan bergegas-gegas lah bercepat-cepat lah untuk melakukan amal-amal yang membuat Allah memberikan pengampunan dari Tuhan kalian semua dan berlomba-lomba lah untuk mendapatkan syurga yang mana luas syurga itu bukan hanya lebar tapi luas seluruhnya panjang lebarnya adalah sama dengan langit tujuh dan tujuh bumi yang mana syurga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kata-kata Allah wa'idat itu dipersiapkan berarti menunjukkan bahwa syurga neraka itu sudah sudah ada sudah diciptakan maka wajib kita mengartikan mengartikan ayat itu o'idat itu sesuai gohirnya artinya tanpa tidak boleh ditakwil karena tidak ada kemustahilan tidak ada yang kejanggal menurut akal kalau syurga neraka itu sudah diciptakan sejak dulu tidak boleh dikatakan begini tidak boleh dikatakan tidak ada gunanya menciptakan syurga dan neraka sekarang sebelum hari pembalasan besok di hari kiamat kok sudah ada itu itu tidak ada gunanya tidak ada gunanya padahal Allah itu makharaq dahadabadilah semua ciptaan Allah tidak ada yang tidak ada yang sia-sia tidak ada yang iseng sedangkan neraka syurga diciptakan padahal belum ada penghuninya itu tidak ada faidahnya Allah kelihatan dungunya tidak bisa dikatakan begitu karena apa karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditanyakan apa yang Allah ciptakan apa Allah yang perbuat sedangkan manusia makhluknya akan ditanyakan oleh Allah artinya apa yang diciptakan Allah tidak bisa ditanyakan dicecar dengan pertanyaan pertanyaan kritis sebab semuanya adalah milik Allah suka-suka Allah alasulisabi'u pokok ke-7 ialah bahwa pimpinan bahwa pimpinan yang benar setelah Rasulullah s.a.w. ialah Abu Bakar sepeninggal Rasulullah s.a.w. pimpinan muslim itu adalah Abu Bakar kemudian Syedina Omar kemudian Syedina Usman kemudian Syedina Ali r.a. dan tidak ada ketegasan tidak ada ketegasan dari Rasulullah di dalam mengangkat pimpinan siapapun sama sekali tidak ada tidak ada nas seperti yang diduduhkan oleh orang-orang Rafidullah Syiah Rafidullah bahwa Allah dalam menegaskan Ali sebagai pengganti Rasulullah tidak ada itu Rasulullah tidak ada termasuk Abu Bakar tidak ada ketegasan kalau isyarah bahasa isyarah implisit ada yang tersirat ada tapi tersurat nasr itu tersuratnya yang tersurat dari Rasulullah tidak ada tapi tersirat ada yaitu Abu Bakar yaitu Abu Bakar kemudian seandainya memang ada ada tersurat dari Rasulullah ada hadis ada ucapan Rasulullah yang menegaskan bahwa ini pengganti saya setelah saya meninggal misalnya seempama itu ada maka pasti itu lebih terang benderang lebih kita ketahui lebih terdengar siapa yang ditentukan oleh Allah sebagai pengganti beliau pasti didengar oleh kita lebih terang lebih jelas akan ketahuan oleh kita akan kita dengar daripada Rasulullah mengangkat perorangan perorangan berjabat ini komandan perang ini berjabat